Banyak kegiatan yang dilakukan untuk menyemarakan hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Di Kabupaten Sambas, beberapa poluan Polres Sambas mengenakan kebaya membagikan cenderamata kepada para pembunuhan jalan raya. Tepat di persimpangan Lampu Merah Tuguh Pahlawan, poluan Polres Sambas mulai membagi-bagikan cenderamata sekitar pukul 7 pagi. Dengan ketelatenan seperti seorang ibu, para poluan ini membaur dengan masyarakat pengendara roda 2 dan roda 4. Satu persatu pengendara yang berhenti di Lampu Merah disapa dengan ramah seraya mengucapkan hari ibu pada pengendara. Koordinator poluan dalam aksi simpatik hari ibu ini, Ibda Tiwi mengatakan, aksi simpatik ini sebagai peringatan jasa-jasa seorang ibu. Dengan demikian, sebagai ibu sepantasnya memberikan perhatian. Dan bagi seorang poluan, himbawan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas merupakan salah satu wujud cinta seorang ibu. Kedepannya, peringatan hari ibu ini juga berkenaan pada peranan perempuan dan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tim Liputan CSMTV mengabarkan.